Bang Gio, kirim kos kaki dong, tapi yang baru. Abang punya cana platinum berarti? Yes, mungkin. Ini bisa jadi pertama loh, Bang. Hai, Sahabat Jam Vlog. Kembali lagi sama gue, Antoni Saputra. Nah, hari ini gue masih di Bali. Dan sudah di Bali. Tepatnya kita sedang ada gerbek salah satu content creator yang ada di Bali. Mau tahu siapa dia? Ikutin terus. Yes, sahabat ya, Bosku. Kembali lagi bersama Bos-Bosku. Udah ngopi belum? Ngopi dulu lah. Mantap. Mantap, Bosku. Sapaan khas dari Bos-Bosku. Bang France. Iya, karena kita kan penggila kopi toh. Orang timur toh. Mantap. Abang ini dari timur ya? Iya, dari timur. Nah, jadi kalau sedikit-sedikit bahasanya ke timur-timuran. Kalau di channel, you know? Iya, betul. Nah, jadi aku mau diajak main ke mana nih? Kalau di tempatnya Abang France. Wow, ini kita bisa lihat beberapa ikan, Bos-Bosku. Siap. Dari hasil evakuasi dan juga ada cana. Ini dari dalam ada olpredator. Oke. Olpredator laut. Pibas. Dan juga di luar ada ikan-ikan big kita. Oke, luar biasa banyak ya. Iya, tapi nggak sebik seperti punya Kuantoni lah ya. Nanti akan menuju. Menuju nanti. Kan dia grow terus, kan? Iya. Nah, izin kakak laki-laki. Oh siap. Yang di sini nih, ada apa ini kakak? Ini ada arowana silver. Oke. Terus ada alligator. Surida. Ini satu pasang. Katanya sih, satu pasang. Oke. Nah, terus di sini ada TSN, terus ada Gengiskan, dan RTC, Retail Catfish, dan cana yang terbaik, yaitu cana seriata, konsumsi the best. Nah, itu bisa tahu alligator-nya sepasang itu dari mana? Dari mana ya? Nah, katanya sih ya, ini yang aku dengar. Nah, katanya kalau mulutnya ini gede, itu jantan. Oke. Kalau yang kecil, kayak gini, betina. Ada yang komen loh di Youtube. Aku selama ini nggak tahu. Nah, nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Oh, jadi dilihatnya dari bentuk fisiknya, Bang? Fisiknya, iya. Fisiknya. Oke. Aku juga nggak punya pengalaman situ. Aku cuma baca komen. Oke. Nah, nanti yang ahli ini, alligator nih, komen. Awas kalian jangan nge-breed ya. Bahaya kali ini. Nggak boleh di-breed ya. Karena setahu ku, breed-nya juga main sistem suntik ya, Bang? Iya. Kalau alligator ini. Nah, jadi itu striata itu aku baru lihat sebesar ini loh, Bang. Iya, ini striata dapat dari bocil. Oke. Masih cilik. dia pelihara striata ini dapat pancing. Oke. Terus dia tuh lagi pengen toman. Oke. Akhirnya di pelihara toman, striatanya dia simpan di ember. Oh. Terus dia bilang, bos, mau nggak di-evakuasi? Kayak gitu. Jadi aku evakuasi aja. Karena walaupun dia ikan murah, tapi kan dia layak hidup juga. Betul. Iya. Nah, jadi kalau misalkan evakuasi itu bayar atau nggak sih, Bang? Kadang aku bayar. Kasihlah uang tips dikit lah. Uang susu, tak? Iya. Uang makan dia. Uang makan dia. Ada yang kasih gratis, ada yang emang kita, yaudah kita bayar uang ini deh. Wah, di Jakarta nggak ada yang begini-begini, Bang? Dibuat dong. Justru kalau ada evakuasi-evakuasi gini biar makin penuh kolam kita, Bang. Iya. Gila. Nah, jadi ini geng Iskan ini udah gede banget ya? Iya, gede. Ini evakuasi juga, Kak? Iya, itu punyanya si Indra. Dia pelihara di kolam kecil karena dia udah makin gede. Jadi, kasihan gitu loh. Dia tuh baliknya agak susah gitu karena kolamnya cilik. Akhirnya, dia kasih ke kita, dia mau pelihara Koki Bali. Koki Bali? Oh iya, Koki Bali. Lagi naik loh, Aku juga lagi nyari-nyari Koki Bali di sini. Oh iya. Koki-nya para bangsawan Bali dulu ya? Bali, iya. Soalnya itu emang di sini seniornya banyak banget, besar banget komunitasnya. dan juga penghobinya. Siap. Nah, habis itu GK kan katanya resek bang. Di sini resek nggak bang? Resek banget. Dia tuh suka gigit atasnya ini, atasnya RTC. Ininya tuh doksal atasnya. Doksal atasnya digigitin. Nakal. Baru dia tuh sering gigitin. Kalau sama Toman, dia kejar. Ke samping Toman baru langsung gigit kepalanya. Dia tuh selalu incar kepala. Sebenarnya GK ada gigi nggak bang? Nggak ada kayaknya. Tapi ada halus-halus gitu loh. Halus-halus ya? Mungkin. Karena aku belum pernah digigit. Karena banyak teman-teman yang hobis pelihara GK, ikannya yang besar-besar banyak diisangin dan ujung-ujungnya mati katanya bang. Iya, saya emang agak ini sih dia. Hanya aku kadang kalau mereka berantem pipa ini, pipa filter. Biasanya dibukin dikit, ketuk dikit kepalanya. Pandai peringatan ya? Iya, peringatan. Soalnya resek banget. Resek banget. Ini sering digigit. Ini, ini. Berarti GK memang resek. Kecilnya bagus ya? Gidangnya ngeremin berarti ya? Oke, aku juga ada pelihara tapi masih kecil sekali. Iya, iya. Oke, nah ini arwana silver? Arwana silver. Ini gede juga loh. Gede, sekitar 70-an. Wah. Ini evakuasi juga ya Pak? Evakuasi juga. Orang yang punya tuh dia kerja di... Dia pindah kerja. Oke. Rencanya pindah kerja dan dia tidak di rumahnya lagi. Akhirnya dia kasih pagi-pagi tuh dia ngantar pakai sterofoam kasih. Oh. Kayak kita. Di Jakarta kok gak ada yang ngantar pagi-pagi ya? Ya, tapi yang ada datang pagi-pagi tuh tagihan, Bang. Oh, iya. Gak ada yang ngantar ikan pagi-pagi di rumah, Bang. Aduh, kalah. Ada, ada, ada. Takang pagi itu ya. Iya. Nah, ini TSN-nya size di? Ini size kira-kira 50-an lah. Masuk 55 gitu. Haa, 55. Ini bisa lebih gede lagi gak, Bang? Bisa kayaknya. Tapi aku belum pernah lihat yang gede. Nah, jadi aku mau lihat filtrasi ala bos-bosku. Filtrasi-nya ini standar sekali ya. Ini kan bening sekali, Bang. Hah? Bening banget ini, Bang. Masih kotor nih, Bang. Oh, segini kotornya ya? Aku pakai sistem close-kaki. Kita nonton di channelnya Bang Gio. Bang Gio. Oke, close-kaki. Close-kaki. Terus itu ada carbon active dan juga ada ini yang putih tuh apa namanya? Bioring. Bioring. Oke. Cuma itu doang. Nah, hanya untuk menjaga kebeningan itu aku biasa bersihin close-kakinya doang aja. Oh, close-kakinya aja. Close-kakinya aja. Sisanya enggak? Enggak. Oke. Seharusnya semua sih. Hanya kadang kayak sibuk gitu, enggak sempat. Kayak gitu, hanya bersihin close-kaki. Tapi luar biasa sih. Aku begitu masuk, liat banyak banget akuariumnya. Ini semua sendiri ya Bang? Sendiri, aku sendiri. Lu juga ada keeper yang bantu dan harus ngonten. Makanya hanya kalau bersihinin filterisasi ya close-kaki. Itu emang jarak close-kaki Bang Gio ya? Mantap. Kirim close-kaki dong. Kirim close-kaki ya? Luar biasa. Cuma takutnya bawa kaki Bang. Nah, siap. Ini kita lanjut lagi dulu yang ke atas-atas dulu. Yang ini yang paling aku salut dan paling aku apa ya? Anggap luar biasa Bang. Ya, serius nih? Serius Bang? Haa. Nah, jadi aku lihat di channelnya Abang. Abang berhasil menetaskan telur. Telur hiu. Telur hiu. Hiu Bang Bu. Sementara untuk beli rehiunya aja enggak gampang. Ya. Ini Abang tetaskan yang masih rentan gitu loh. Yes. Wah. Jadi kita beli telur Oke. Di ikan hias Bali. Siap. Nah, terus kita masukin sini. Kemarin ada ini, lionfish. Oke. Tapi kena kena apa? White spot. Oke. Mati. Biasanya kita sediain beberapa galon aquarium air laut ya. Jadi kalau kena white spot gitu kita ganti. Hanya waktu itu kosong benar. Terus kalau tempat ambil air laut aku harus jauh lagi ke Mam Bonjol. Enggak sempat karena ngonten terus sampai malam ya. Kadang-kadang ngonten. Jadi death sisa mereka ini karena mereka ini kuat lah ya. Kuat. Jadi enggak tahu juga aku beli di sana telurnya itu cepat menetas karena garamnya tinggi. Yang di sini? Iya. Oke. Mungkin salah satunya kadar garamnya tinggi lah. Lewat 27 deh pokoknya. Oh 10-27. Iya. Luar biasa. Nah ini kasih pakannya gimana Bang? Cerai. Dia mau makan cerainya? Mau. Kejar dia suka cerai. Cerai laut atau cerai? Cerai darat. Cerai darat? Iya. Kencang kali ngomongnya Bang. Guat di goat goat goat. Oh cerai goat. Kan biasanya orang cari di selokan. Kan kita ternyata ada bentuk buaya darat yang lain. Cerai cerai darat. Tadi kan ngomongnya cerai laut langsung. Langsung single darat. Siaf siap siap siap. Terus lele potong juga suka. Oh lele potong juga mau? Iya kita biasanya pakai lidi. Oke. Potong. Masukin pakai lidi. Baru suapin. Bahwa sistemnya masih di suapin sampai saat ini? Suapin. Kalau sekarang udah bisa ngejar. Oh sekarang udah bisa ngejar. Hanya gak se Gak aktif-aktif banget loh. Udah bisa ngejar-ngejaki belum? Belum TNN. Masih kurang ini. Masih. Masih piyikan ya. Iya. Nah ini aku mau tanya. Equipnya pakenya gimana Bang? Karena kadang banyak penontonku bilang Pelera air laut tuh sulit Bang. Iya. Banyak bilang air laut sulit. Aku juga. Wah parah nih. Kalau kita mau pelirikan belum lagi. Itu protein skamer yang harus mahal. Padahal ini protein skamer hanya yang SK05. Oke. Harganya 105 ribu doang. Oke. Kayak gitu. Terus air lautnya biasa. Filternya biasa aja. Selesai. Kecuali kita pelihara kayak koral-koral kayak gitu ya. Nah itu yang butuh dosing. Water conditioner. Nah ini berarti untuk F.O. Fish only. Fish only ya. Dengan equip seperti ini Udah bisa ya Bang ya? Iya udah bisa. Dan juga ya hanya siapin aja Galon lagi air laut Kalau kena white spot atau gini. Oh jadi ini sistemnya water chanester. Iya. Kalau ikan sakit aja. Soalnya kita beli-beli ikan. Kadang ikannya tuh baru dapat. Masukin belum di karantina lama. Namanya juga apa yang jual ya. Dia jual aja kan. Jadi nyebar penyakitnya disini. Nah itu si airnya itu Abang ambil sendiri atau? Beli-beli. Beli. Karena itu yang diambil dari tengah laut ya. Iya dari tengah laut. Karena aku pernah nonton channelnya Abang. Iya aku ambil di ini di pinggir laut. Di waktu di daerah timur sih itu tau? Iya. Beminya kan. Beminya kan. Ini kan solar-solar kan. Bayangin aja kapal-kapal yang di pinggir itu nelayan. Apa nelayan? Karena itu ada tetesan kayak solar itu loh ngambang di atas. Oke jadi banyak minyaknya. Iya banyak juga ngomong. Bos di tengah laut dong. Atau dermaga bagian ujungnya gitu. Jangan bagian pinggir-pinggir kayak gitu. Pinggirnya sudah tercemar ya? Iya tercemar. Parah kayaknya madu-madu. Maksudnya gak ada protein skimmer kan waktu itu. Gak tau gak paham cuma modal nekat doang gitu. Di situ belajar ya bang? Iya di situ belajar. Mantap bang. Aku juga banyak belajar nanti di sini. Iya iya. Nah aku mau ke tengah yang bawa lagi bang. Nah tengah yang bawa lagi ini ada apa aja bang? Di sini ada di bas mono semua. Di bas mono semua. Sama TSN, RPC, Palmas. Oke. Almino, ya cili-cili gitu. Ada sirit juga, ada darts juga. Ada darts juga. Jadi itu kita hari ini. Setiap kali ngonten, aku ada bawa lampu main bang. Oh iya. Nah ini aku bawa lampu view main. Supaya menambahkan kualitas pada saat aku ambil video. Iya. Sumpah keren banget nih. Karena memaksimalkan warna-warna ikannya toh. Iya. Abang ngeliatnya gimana bang? Aku sebenernya pertama kan aku mikir. Wah mending pakai lampu yang 100 lebih aja. Yang ada 3 warna gitu loh. Ini juga bagus. Pas kena main bin, astaga. Udah ada no comment lagi. Markinya naik. Markinya naik. Dan juga nggak merubah warna air dari aquariumnya ya bang. Pokoknya langsung jadi ikan murah jadi mahal gitu loh. Memaksimalkan. Memaksimalkan gitu loh. Mantap. Cakep lah. Jadi memang ini kita bawa-bawa. Nah ini kita modalin nih dari Jakarta. Jadi di mobil kita bawa 2. Oke. Oh yang mantap banget dah ya. Untuk support video bang. Iya. Dan juga kita tahu mainnya tuh mantap banget ya. Jadi nanti kalau kita recuan ya bisa lah kita usaha. Ya jadi nanti main-main ya support ya main ya. Oke sih ya pasti. Biar lebih banyak lampu yang bisa kita bawa puter-puter. Iya soalnya ini bagus banget sih kalau menurutku ya. Mantap. 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 Nah ini pelihara dari kecil bang. Ini dari sekitar 6-7 kayaknya. 6-7? Aku beli 10 karena dia makan pelet. Oke. Di sini udah mau makan pelet ya bang? Makan pelet. Itu cara abang puasakan atau abang treat dia supaya mau makan pelet gimana bang? Gampang aja sih beli yang sudah makan pelet. Oh iya? Iya. Beli yang makan pelet. Sepelik sekali ternyata ya. Sepelik banget. Kalau aku tanya temanku emang yang baga makan pelet mereka puasain. Ada yang lain beberapa mati. Oh. Dia kasih. Mau gak mau ya kalau mau hidup dia makan pelet. Jadi dipaksa ya. Dipaksa. Tapi kalau ini memang dari sananya sudah makan pelet. Sudah makan pelet. Karena aku cari yang makan pelet gitu. Oh iya mantap. Mantap mantap. Nah abis itu kita ke bawahnya lagi nih. Ke bawah ada piranha RDP. RDP nah ini RDP nya udah gede banget. Ya sudah lumayan. Ini kita evakuasi juga nih. Oh evakuasi juga? Iya katanya karena aku mau ganti ikan lain deh. Ini dibawa aja. Yaudah kita bawa. Oke. Daripada dia bingung juga mau kemanain kan. Betul betul. Nah jadi kalau teman-teman atau sahabat jam vlog yang di daerah Bali. Bingung bingung ikan yang mau dikemanakan daripada dibuang ke sungai. Iya. Dibuang ke Kaling. Kaling. Membahayakan sungai asli. Eh sungai asli. Ikan asli setempat. Iya. Langsung serahkan ke bos-bos ku. Bos-bos ku. Aman lah disini. Nanti kita kasih uang makan kita. Oh iya? Kasih lah dikit. Iya. Luar biasa. Mantap-mantap. Nanti kalau dilepas di Kali kan saat kita mandi bahaya kita. Iya. Nanti hilang. Gigit. Hilang nanti. Oh dimana nih? Apanya dimana Pak? Oke. Nah di sebelahnya ada apa Pak? Ini ada ligator florida sama spatula. Oh ligator florida sama spatula. Sama spatula. Ada TSN yang cilik-cilik baby. Oke. Aku rencan nanti bagi-bagi buat bocil dah. Ini? Iya. Oke. Florida yang susah besar ya kan Bang? Iya, iya, iya Florida. Florida susah besar. Kayak gitu. Mantap, mantap, mantap. Nah ini kita ke sebelahnya. Ini pemegang juara Latber. Latber. Tapi masih kelas Latber lah. Latber tuh bedanya apa Bang? Ya cuma latihan bersama. Bukan kontes internasional. Oh bukan kontes. Bukan. Cuma latihan bersama gitu. Kalau internasional ya nggak juara. Bisa aja. Berarti kan sudah punya potensi Bang. Makanya bisa juara. Adalah, iya. Juara satu lagi. Juara satu. Wah luar biasa. Nah ini di Bali. Di Bali. Kontesnya. Dewa Tacana Kontes. Dewa Tacana Kontes. Ini menang anak lebih unggul apanya nih Bang? Adaptasi. Oke. Nah kayak gini nih. Ke atas terus dia nih. Terus mental. Mental diginiin. Mau dia. Ngikut dia. Nih mental. Kadang ini dia. Ditak gitu loh digigit. Apalagi kalau tanknya kecil pas kayak Latber gitu dia lebih agresif lagi. Lebih agresif lagi. Nah terus dari black dot. Kita bisa lihat bintik-bintik hitamnya nih ya bosku ya. Ini dari depan bintiknya dibawah pipih ini. Sampai belakang ada bintik-bintiknya. Terus ada warna. Nah warnanya nih lumayan lah ya. Nah warna. Terus ada yellow spot kuning-kuning nyanyi. Kuning-kuning nyanyi sampai pipih. Nah itu jadi penilaian tambahan. Penilaiannya. Terus anatomi badannya gak kegemuka. Ini kan dia langsing panjang. Langsing ya. Ya kayak gitu. Yaudah itu. Itu ya. Nah jadi ini bisa manggap juga gak Bang? Enggak ini gak manggap. Biasanya orang timang. Biasanya orang timang. Ada orang timang gak? Gak ada. Nanti kita cari. Nanti kita cari. Ada kita cari besarnya. Kemarin aku udah nain mawarin yang di Latber. Itu ada manggap. Atau warin gak dilepas sama si bocilnya. Enggak dilepas ya. Padahal bocil ya. Iya padahal aku datang hanya untuk auranti itu. Wah luar biasa. Coba-coba. Kita cari yang manggap-manggap ya Bang? Iya yang manggap-manggap. Ini yang kedua lagi. Nah ini yang kecilnya? Iya. Ini buat kontes nantilah. Emang suka kayak gini. Karena bisa setting-setting akuarium aja. Oh iya. Ini setting sendiri semua Bang? Bang Eka. Eka Nao. Orang Jepang asli. Ayo. Orang Jepang. Bapaknya Jepang. Mamanya Malang. Mamanya Malang? Iya dia yang setting orang Jepang. Jadi aku nih orang Jepang loh. Itu siapanya Miyabi Bang? Itu dia ini. Murutnya Miyabi. Murutnya Miyabi. Dia belajar di Miyabi sama kakek. Dia ambil di sekolah ini. Untuk pemula di Miyabi. Dia ambil untuk profesionalnya di Kak Tetsugiono. Dibatih ini semua dibantuin setting sama Bang Eka. Bang Eka iya. Wah keren. Jadi semua di sini yang ada setting-settingannya itu Bang Eka yang ada. Bang Eka yang setting. Oke. Abang ada hasil karyanya? Abang ada? Gak ada. Gak ada. Gak gitu. Maksudnya kita kasih kesempatan lah buat mereka. Oh iya. Cocok, cocok, cocok. Mantap. Karena kalau hasil karyaku nanti horror. Horror. Bukan seni lagi. Horror. Bukan seni, horror ya? Iya, horror. Nah oke. Aku kalau hasil karyaku biasanya. Pasirnya diangkat. Kayunya diangkat. Namanya sudah polosan. Polosan. Ya lebih enak. Lebih enak. Mesihinya. Iya. Oke kita lanjut lagi kemana Bang? Kita next lagi nih. Kesini. Oke. Wah ini. Satu ruangan semua. Iya ini tempat editingku biasanya. Oh iya 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 iya. Dan juga disini ada beberapa pig bus. Nih. Karena aku liat juga Puan Tony main pig bus kan. Mantap. Mantap juga kayaknya. Oke. Nah jadi. Di sini ada apa aja nih Bang? Ada. Mono. Terus ada. Oscar. Paris. Tiger. Ada. PINIMA. Ada Temensis. TSN. TSN ini spesial loh. Makan pelet dia. Oh makan pelet juga? Emang TSN biasanya gak makan pelet kan? Biasanya ada sih lele-lelean kalau makan pelet yang gelem tau. Iya ini makan. Sudah makan yang lain gak mau. Gak mau. Gak mau dia. Abang ini pecinta TSN ya? Aku banyak makan TSN. Aku suka leleh. Sama kayak si Adit Boba suka leleh. Oh. Soalnya kita ada gen-gen leleh loh. Di dalam tubuh ya? Iya. Mantap mantap. Nah jadi ini beli sudah besar atau? Ada evakuasi yang parahnya ini nih. Evakuasi mana? Ada di Azul. Nah ini dia. Agak gede. Oke. Itu kita evakuasi di Oki karena orang pesan tank di dia. Orang gak bayar. Oke. Malah tukar sama pibas. Dia kesal. Dia butuh uang. Buanglah di kolam dia yang kotor. Aku datang ambil beli. Evakuasi. Iya. Jadi Azul. Harganya berapa kalau di Jakarta Azul? Azul 200-500an ya? 200-500an ya. Aku beli di dia berapa? 200 kayaknya. Ya pas lah ya. Ya pas lah ya. Pas lah. Pas lah. Oke. Nah ini juga. Ini juga bagus banget Oscar-Oscarnya. Oscarnya ini. Kita mystery box beli. Oh iya? Iya. Itu mystery box itu beneran bang? Iya. Dari orang sini juga sih. Tapi memang kita beli. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menarik di dalam. Yes. Kayak gitu. Oke. Luar biasa. Ini sih bagus-bagus banget Oscarnya bang? Iya. Ini impor nih. Oh ini impor. Iya impor. Albino. Ini paris. Paris. Wah luar biasa nih. Nah ini sistem filtrasinya lebih gede lagi nih ya bang? Iya. Pakai top filter. Kalau media filternya pakai apa bang? Palingan sama kayak di depan. Sama di depan. Oke. Tapi ini cuma kos kaki. Sama kapas. Oke. Udah itu aja. Oh ngedarabadi arah prakteknya? Enggak. Paling WC-WC terus? Iya. Aku hanya bersihin kos kaki. Sering bersihin kos kaki aja itu. Jadi penggemar bersihin kos kaki nih abangnya? Iya. Aku senang sama itu. Gara-gara Bang Gio tuh kos kaki. Bang Gio kirim kos kaki dong. Tapi yang baru. Ya tapi WC kadang WC berapa persen. Kayak itu buat ngangkat kotoran di bawah. Siap. Mantap-mantap nih. Banyak banget. Tekniknya ini bisa panjang nih video kita sahabat jam vlog. Dikit nih mah. Kalau di konton ini lebih banyak banget. Itu gara-gara. Mana ada. Nah ini. Ini gelap banget. Ini canem Maru. Yes. Wah. Ini aktif banget. Pering tangan. Mau gak kokotest masukin tangan? Aku udah pernah lihat orang masukin tangan bedara bang. Tapi ini salis keras banget nih gigitanya. Oh keras. Abang pernah coba? Enggak, gak mau. Gak mau kan? Iya aku gak mau orang yang aku sayang menyakitiku. Mana nih? Maitu orangnya dengar mah sama itu. Iya, iya, iya. Kok orang sih ikan? Kayak gini. Ini kita beli. Oke. Di ukuran. Ini sekitar 40 lebih deh. Ini mau jalan 50. Oke. Dia black. Hitam. Hitam? Hitam terus badannya. Gosong ya? Gosong. Tapi bunganya lumayan banyak. Begitu sampai disini jadi bagus? Iya. Kita naikin warnanya lagi. Terus stabilin. Lebih pengaruh ke penjemuran, treatment seperti itu, atau treatment dari segi pakaan ya bang? Jadi kalau kita mau treatment cabung. Oke. Untuk ke bunga, biasanya warnanya drop dulu. Dia gak bisa bersamaan. Oke. Bisa sih bisa, tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi kalau outdoor kan biasanya warnanya jatuh. Oke. Jadi cabungnya muncul. Karena cahaya matahari juga kan. Oke. Kalau untuk di warna, biasanya kita indoor. Indoor. Iya. Jadi kalau cabung kadang hilang dia. Hanya bunga yang tersisa. Kalau sudah naik warnanya. Siap. Siap. Nah kita belajar dari bos-bosku. Siap. Di bawahnya. Ada auranti. Oh. Ini masih cilik nih. Hanya dia belum. Mangatnya masih takut. Ferinya masih ke belakang. Masih adaptasi ya? Iya. Tapi kalau kita pakai tangan. Gini kadang dia begini. Dia datang ya? Iya. Ini lampunya mati. Kalau lampunya agak stabil, dia lihat tangan kita masih. Langsung main ya? Main. Iya. Jadi masih bocil lah. Untuk ke depan lah. Nah itu sebelahnya bangkanesis? Bangkanesis. Ini. Oke. Sebelahnya itu bangkanesis ini dari kecil atau apa? Dari segini. Jadi ini udah enak gak bang? Belera ini atau enakan maru-maru? Maru deh kayaknya ya. Kalau ini bisa diprogress gak bang? Ini? Kaga kayaknya. Ini gini aja sih kayaknya. Gak bisa ya? Iya lagian gak ada kontesnya juga. Gak ada kontesnya juga. Nah yang di bawahnya ini apa bang? Ini maru YS. Tapi dia double bar. Barnya tuh serb gini. Biasanya kan satu gini kan. Oke. Sedilan. Dia ini double aja. Aku suka aku beli. Oke. Ini yellow. Yes. Tapi atasnya orange ya? Iya karena orange. Biasanya kan kalau kontes-kontes kan orang orange kan. Kelihatan gar gitu. Iya buat orange pasti udah dapet nilai plus lah gitu ya. Oh tapi ini orange dimantap. Ada gak? Abang memang persiapkan untuk kontes-kontes nantinya? Ini gak tau. Kayaknya bisa kita masukin ke depan. Ini bisa ya? Bisa. Sama yang tadi? Yang atas? Yang atas nanti kita masukin juga buat partisipasi lah. Buat partisipasi. Biasanya ngikut doang sih gak cari harus juara juga sih. Iya. Karena emang jauh sih kok dari juara. Banyak kali itu bagus-bagus. Yang penting ikut partisipasi. Iya. Luar biasa. Nanti di Bali nanti. Rencana Desember kayaknya. Oke ada kontesnya ya bang? Iya. Siap. Kita mau lanjut ke mana? Oh disini ada Lohan? Ada Lohan. Lohan Censu. Itu dari Bang Eka. Wah. Dikasih Bang Eka juga ya toh. Luar biasa. Udah galak ya? Galak dia. Censu. Censu. Aku gak perlu paham Lohan juga. Itu dari Bang Eka. Lalu dia beli dari Bandung. Katanya pas kecil juara dua. Kalau gak salah ya. Sama sih. Aku juga ada pelihara Lohan. Tapi gak ngerti-ngerti banget. Cuma suka-suka. Suka. Aku kalau suka beli. Aku ini aktif banget sih. Iya emang aktif banget. Kalau tangan ke atas juga loncat dia. Loncat deh. Loncat. Ini lumba-lumba atau Lohan bang? Hah? Lumba-lumba atau Lohan? Ini bisa dua-dua. Bisa dua-dua. Oke. Kita lanjut kemana lagi Bang? Ke belakang. Masih ada yang ke belakang. Buat di ruang biasa. Iya ke belakang. Ini pengepul abang ini ya? Peng hobi. Ini saudagar. Kayak inilah. Ku Antoni dong. Tapi kalah kita sama Ku Antoni. Abang ini saudagar ini. Acah-acca nih ini. Wah ini belum nih Bang. Kelewatan. Kelewatan. Oh iya ini. Ini nih. Disini ada Toman. Ini ada Ana. Dia masih SMA. Motornya rusak. Dia butuh uang buat benerin sperpak motor. Oke. Akhirnya yaudah. Kita beli. Dua ekor ini sekitar Rp2.50 aku beli waktu itu. Rp2.50. Rp2.50. Hitung-hitung bantu dia juga. Toman ya? Toman. Ini abang ini banyak banget. Ikan-ikan yang bisa bakal jumbo. Akankah terjadi megateng disini? Yes. Hanya ini kan masih ngontra. Kalau sudah punya rumah saya. Aku pengen juga kayak Ku Antoni lah. Punya glass pond. Punya megateng. Emang aku suka yang jumbo-jumbo. Jumbo. Orang timur suka yang jumbo-jumbo. Yang besar-besar. Iya dong. Ikan kan? Ikan. Ikan lah. Ikannya yang Bang. Sebelahnya ada apa Bang? Ini ada auranti unik. Uniknya? Uniknya karena dia tuh bengkok. Oke. Keren. Ini kayak pisang ambon. Manisik. Uwis gila. Ini ada sini. Dia lagi santuin. Ini hanya nongulin kepalanya doang. Oke. Iya. Luar biasa. Nah ini udah berapa lama dipelihara Bang si bengkok ini Bang? Ini barusan juga dapat kemarin. Oh barusan juga dapat kemarin. Terus dia, ah bos, lu urus aja nih. Biasanya kan aku beli kalau yang unik-unik. Nah ini dia kasih gratis. Yang penting ngerawat. Aku udah kasih duit nih. Pertama kan aku cuma lihat. Mau beli. Ini 500 mau gak? Ini 1 juta mau gak? Ini 1,5 mau gak? Gak mau deh. Ini dojar gak mau. Sulit tolak. Yang penting ngerawat aja ikannya. Dia bilang. Soalnya ikan dia, dia kan sayang. Oke. Terus juga, maksudnya gak ada harganya lah. Karena dia sayang. Dan juga karena dia nonton bos-bosko dari dulu, dia pengen support nih bos-bosko punya ini. Keren. Jadi ini dapat gratis tapi punya nilai yang tinggi ya. Karena nilai amanah dan kepercayaan yang tinggi. Luar biasa. Oke, kita mau lanjut ke belakang. Eh ini yang cilik-cilik masih ada juga sih. Kita hanya bahas sebentar aja. Ini aku lagi pesan tutupannya sama tank-tank juga. Makanya aku tutup pakai triplex. Kacau nih triplex-nya. Wah banyak banget tank-nya ya. Ini lagi pesan tutupannya, tutupannya juga. Oke. Nah, disini ada Auranti. Banyak Auranti ya, bang? Iya, Auranti. Ini yang challenge dari Mama Muda. Eh, Mama Muda. Eh, dari Bennett Entertainment. Wih, ngeri kali. Abang ini mainnya sama Mama Muda sih. Mama Muda, Papa Muda. Oh, Mama Papanya juga main ya? Main dong. Kalau bisa dua-dua, kenapa satu? Terus ini ada Auranti juga. Ada Andrao. Ada Limbata. Ada Stewarting. Ini dari Bocil-Bocil. Ini yang koleksi lama sih. Oke. Oke, bos. Kita next di belakang, bos. Disini ada calon monster. Disini ada Lord. Lord ini kita pindahin. Ini ada pelupuan baru. Ini benar-benar karantina lah ibaratnya disini. Oke. Disini ada, kalian bisa lihat disini, Lord. Sri Atta Jumbo kita. Ukuran 70-an. Kenapa kita pindahin? Karena ada terjadi perebutan kekuasaan. Jadi setiap tempat, setiap tank itu ada teritorial sendiri ya buat mereka ya. Oh iya, betul. Kita lanjut lagi ya. Jadi kayak gini, disini ada beberapa ikan besar. Ya sebenarnya masih kecil, gak gede-gede amat lah. Ya. Disini ada Toman. Kita kasih nama dia tuh Bogeng. Jadi kita dapat dari si Bocil Sultan, si Dewata Predator Fist, si Melvin. Oke. Oke, terus ada... Oh, ini yang berantem sama Wolfis nih? Iya, yang kemarin. Pertama kan di Ko Antoni dulu kan. Betul. Hajar-hajaran sama Wolfis. Hajar-hajaran sama Wolfis. Wolfis masuk di tank Toman. Oke. Dan yang parahnya tuh di kontennya Ko Antoni tuh yang kalah Toman kan. Toman, iya. Padahal seharusnya pendatang baru yang kalah. Tapi ini malah kalah. Berarti Wolfis emang barbar ya. Barbar. Barbar dia. Terus, kemarin juga sempat kita coba lagi masukin Tomannya ke Wolfis. Oke. Malah Tomannya lagi yang kalah. Oke. Oke, mungkin karena tempatnya lebih kecil kali ya. Iya. Jadi ruang gerak si Toman jadi agak kurang. Kurang. Mengalah sama si Wolfis. Nah, dan juga sepengalamanku, Toman emang pertama kalah. Oke. Tapi lama-lama mentalnya makin jadi. Oke. Wolfis bisa bahaya loh. Kalau menurutku. Kalau dikasih dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena pengalamannya sama kayak Lord. Oke. Lord masuk duluan. Toman terakhir. Lordnya nih hajar Toman. Dar, dar, dar. Tomannya diam. Makin lama, Tomannya yang ambil alih. Wolfis, eh si Lordnya yang lalu. Oh, dia yang butuh adaptasi dulu. Adaptasi dulu. Kalau udah adaptasi selesai semua. Wah, selesai dah. Emang dia itu ikan Indonesia. Jaya harus dukung Indonesia. Jadi kalau Wolfis ini, Toman udah adaptasi yang punya malah jadi takut. Iya. Wolfisnya mahal soalnya. Iya, mahal. Toman kan murah. Jadi, Tomannya tuh dulu si Lord itu si Sri Ata, dia tuh kuasa daerah pojok sana. Oke. Toman masuk. Dan juga kerennya. Si Sri Ata ini gak mau makan apapun. Waktu tuh masuk. Stress gak mau makan apapun. Makanya cuma dikit berhenti. Tapi mulai si Toman masuk. Masuk ke sini. Dia tuh makan jadi aktif. Gak tau kenapa. Pakut ada persaingan gak dapet makan kali ya. Mungkin. Kompetisi. Kompetisi. Jadi mau makan. Benar. Sama kayak kita pelihara anjing. Kadang kalau kasih sendiri gak mau makan. Tapi kalau dia teman, dia langsung. Oh, lahap. Takut direbut. Lahap, dia takut direbut. Oke. Terus. Mereka di situ berdua aman. Lama-lama si Sri Ata ini serang si Tomannya. Oke. Dia supaya Tomannya tuh minggir. Tapi rebutan wilayah, Toman yang menang, Sri Ata-nya pindah ke sana. Hanya mulai beberapa hari terakhir ini, si Sri Ata-nya tuh mulai ke sana lagi. Mau rebut kekuasaan lagi. Hajar-hajaran. Akhirnya dia yang luka, kita tempatin ke sini. Ini jadi tambah lagi pulponnya, Bang? Tambah lagi pulponnya. Ini rencana hiu nanti. Kita mau isi air laut. Oh, yang keren. Iya, iyo. Biar kayak kuat poni juga, kan? Keren, keren, keren. Tapi pulpon. Sensasi kasih makannya, mantap. Mantap. Nanti kita kasih makan pakai gigi. Oh, gitu? Iya, iyo. Oh, iya deh. Mantap, mantap. Supaya langsung aja. Aku tunggu. Aku tunggu kontennya, Bang, ya. Gigi gue di lehernya. Tapi bersahabat lah kalau beraktif, ya. Iya. Nah, ini di sebelah sini sampai ada cana-cana lagi, Bang? Ini outdoor. Aku lagi eksperimen juga. Eksperimen apa nih, Bang? Nah, ini untuk cabung. Biasanya kalau outdoor itu lebih cepat cabungnya muncul. Ya, gitu. Ini sisiknya mulai pecah. Oke. Ini cabungnya udah mulai muncul beberapa. Oke. Karena cahaya matahari, gitu. Ini memang fungsi butuh banget cahaya matahari, Bang? Yes. Kalau pakai tanning bisa nggak sih, Bang? Bisa. Kalau pakai tanning mana bisa? Bisa. Tanpa perlu dijemur-jemur begini pakai tanning aja, gitu? Yes, pakai tanning aja. Pokoknya intensitas cahaya yang kencang. Oke. Biasanya tuh cabungnya muncul. Hanya kan di strik. Oh, kalau 24 jam, berarti cabungnya lebih gila lagi, dong? Yes. Wah, bisa aku praktekkan nanti dulu, Bang. Ada yang pakai itu, kayak gitu. Ada yang pakai juga? Ada. Dan hasilnya memuaskan nggak, Bang? Memuaskan. Bahkan ada, Samsung TV lebih gila lagi. Oke. Sudah semi-outdoor, pakai tanning lagi, T5. Nanti aku mau main ke sana. Iya, main ke Samsung TV. Samsung TV, kapan ke Bali. Ada berapa yang lagi di progres, Bang? Satu, dua, tiga. Tiga? Tiga. Nah, ini ada jenis-jenis apa aja, Bang? Ini Sampit, YS. YS. Oke. Cuma itu doang. Jadi, kalau menurut Abang, kenapa ikan-ikan ini aja yang di progres? Apa ada ikan-ikan jenis di luar maru, nggak perlu di progres atau nggak bisa di progres? Biasanya soalnya yang kita punya kan pengen maru, gitu. Oke. Kalau yang di luar, biasanya, kalau kayak pulkra itu biasanya dalam aja, soalnya dia kan suhu dingin, kan? Oke. Nah, kalau maru, emang dia tropis, gitu, Kalimantan. Jadi memang dia butuh sintesitas cahaya, dan juga untuk meningkatkan cabung. Ini kan ada beberapa cabung sudah mulai tercani. Oke. Ini kan paling bandel banget cabung yang susah keluar. Nah, YS yang ini lebih susah keluar cabung ya, berarti? Ya, susah. Karena gen-nya emang jelek. Tergantung gen juga. Padahal kita progres 10, yang bagus cuma 1, cuma 2. Itu tergantung baliknya semua gen. Iya. Kalau mau diprogres sebagaimanapun, tetap gen yang benar-benar. Gen tetap mentuhin. Kalau kita sudah lahir keriting, ya keriting aja. Oh iya. Kalau udah ganteng, ganteng aja. Ya, emang ini udah ganteng, ganteng aja gitu maksudnya. Mana ada. Bang, tapi ini kenapa dilewatin Bang? Nah, ini dia spesial. Abang lihat, ini buta kan? Dan kerennya, dia ini kayak putih-putih. Platinum mungkin ya? Kok ada pengalaman? Abang punya cana platinum berarti? Yes, mungkin. Ini bisa jadi pertama loh Bang. Serius nih? Serius? Yes, yes, yes. Aku tuh bingung juga. Kok bisa warna kayak gini? Kok Antoni punya pengalaman? Apa karena dia buta? Emang dia ini buta? Oh, dua kiri-kanan? Yes. Aku nggak terlalu lihat sih kiri-kanan yang buta. Kalau kiri-kanan yang buta, Biasanya kayak pibas sih Bang menurutku. Tapi nanti kalau penonton-penonton yang lain lebih tahu, Boleh kasih masukkan di kolom komentar. Biasanya ikan-ikan yang buta, Dia akan cenderung memutih seperti platinum. Kayak pibas buta, Itu akan jadi platinum. Berarti kita punya platinum dong. Tapi platinum karena faktor. Karena faktor ya. Bukan karena gen. Biasanya kalau platinum karena faktor, Itu dikawinkan, Nanti akan tetap keluar biasa. Tapi platinum karena gen, Ketemu platinum, Nanti bisa jadi platinum. Kemungkinan anaknya. Tapi kalau ini nggak bisa. Itu mahal banget kalau sudah platinum gen ya. Nah, betul sekali Bang. Berarti ini kagak bisa. Ini kagak bisa karena faktor buta. Yang penting ada platinum lah. Ini ceritanya dapetnya gimana Bang? Jadi ini punya, Ada satu orang dipekerja di hotel, Si Catinus. Jadi dia tuh punya ini. Dia kan tau aku suka yang unik-unik. Dia nggak kasih tau, Dia tuh punya platinum. Dikasih tau sama Bang Eka, Si cucunya si Giono. Oke. Nah, akhirnya aku kesana, Tawar dia. Nggak jual. Kasih pegang duit, Kasih pegang tiga. Naik-naik. Lima ratus sejuta. Satu juta setengah. Dua juta setengah. Oke. Eh, dua juta lepas dia. Lima ratus tank. Lima ratus tank? Yes. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi ini kayak dia nih. Kayak gini. Jadi ini sementara disini dulu, Aku lagi pesan tank, Nanti mau setting di dalam. Itu raknya nih. Raksiko. Aku biasa buat pakai raksiko. Karena mumer. Mumer. Ini buat sendiri kah? Buat sendiri. Tungguhannya di baut-baut, Dipotong-potong pakai gurinda. Masih itu di baut-baut selesai. Ini paling kan dua ratus aja, May. Luar biasa. Dua ratus uang juga, Abang. Iya. Oke. Nah, jadi gitu sahabat jam vlog. Konten jam vlog dengan... Bus Bus Q. Oke. Jadi ya. Kayak gitu lah koleksi kita lah, Bang. Kayak gini-gini aja. Ya lumayan lah. Semoga nanti banyak. Kayak aku antoni juga. Dan sekiranya segitu. Mungkin kalau ada penjelasan yang salah. Kayak gitu nanti tolong dimenerin. Kayak gitu ya. Kita belajar sama-sama. Betul. Dengan jam vlog. Aku juga belajar. Iya. Nah, jadi gitu sahabat jam vlog. Aku mau manya sedikit, Bang. Iya. Ini motivasinya apa? Segini banyaknya ikan-ikannya. Aku suka kebarbaran, kesadisan. Dari si ikan. Dari si ikan. Jadi gak cukup satu. Iya. Si ikan, setiap ikan tuh punya karakter yang beda-beda. Beda-beda. Walaupun sama. Iya. Makanya mau mencoba kumpulkan. Mana yang paling barbar ya? Mana paling barbar. Aku suka liat kayak Toman dulu. Aku pilih dari Toman. Aku mau makan ikan. Terus makanya kejam banget. Gigit lelengnya dipotong. Sadis. Langsung termotivasi buat pelihara. Kayak gitu. Jadi, dia tuh menenamkan kehidupan kita. Kita mau jadi si pahkannya atau jadi predatornya. Kalau kita lemah ya, kita jadi pahkannya. Jadi ada filosofinya ya, Bang? Iya, filosofinya. Ini mengajarkan banyak filosofi. Wah, luar biasa. Nasib kita mau jadi pahkan atau mau jadi ikan. Siap, Abang. Dan di antara ikan ada yang lebih barbar gitu loh. Oke, siapa? Kita mau jadi ikan apa gitu loh. Oh, iya. Milih ya? Kalau aku milih jadi piranha lah. Aduh. Bar-bar nggak? Keren. Bahaya tuh. Karena piranha kan banyak masanya. Banyak orang yang siap membantu dia dan siap berkorban untuk dia. Merih banget filosofinya. Luar biasa loh. Setiap ikan jadi ada filosofinya. Kalau buat Bang Frans. Iya. Tapi langsung piranha ya. Koan Tony berarti koan Tony orangnya sosialnya bagus. Iya kan? Kan ada juga piranha yang single tank. Iya. Kayaknya koan Tony kan lebih suka RBP kan? RBP. Iya, iya. Jadi suka yang rame-rame. Rame-rame. Aku kan STM. Oh, STM. Sukanya rame-rame. Iya. Dan beraninya karena rame. Jangan lupa tetap dukung bos-bosku dan juga Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orangnya tentang Jam Vlog. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Ingat noti, bos. Bye-bye. Bye.